Terbang ke Filipina, Presiden Jokowi Dodo mengaku bahwa pulang 8,5 triliun rupiah hasil kerjasama Indonesia-Filipina. Presiden Jokowi mengatakan bahwa badan usaha milik negara BUMN Indonesia, yakni PT. PP dan PT. Adikarya, berhasil mendapatkan dua kontrak kerjasama melalui lelang, senilai 8,5 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah Filipina tertarik memesan produk alutsista buatan Indonesia. Filipina disebut memesan pesawat dan kapal buatan Indonesia. Presiden Jokowi pun mengapresiasi kepercayaan Departemen Pertahanan Nasional Filipina terhadap produk-produk BUMN Indonesia. Kabar ini mencuat setelah beberapa waktu ini memanas soal pembelian alutsista bekas oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kita patut bersyukur karena BUMN kita, yaitu PT. PP dan PT. Adikarya, berhasil mendapatkan dua kontrak kerjasama melalui lelang, senilai 8,5 triliun rupiah. Selain itu, tadi saya juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina dan beliau menyampaikan kepercayaannya dan rasa puasnya terhadap produk industri pertahanan Indonesia, seperti kapal udara ringan buatan PT. DI dan kapal perang buatan PT. PAL.